Ya, informasi lain setelah sempat ditutup sementara, SD Negeri 05 Jagakarsa Jakarta Selatan kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah memperketat protokol kesehatan agar tidak ada lagi pelanggaran protokol. Berikut laporan Yasmin Atania bersama Juru Kamera Adrian dan Yudi Permana. Pemirsa per hari ini 4 Oktober 2021, Sekolah Dasar Negeri 05 Jagakarsa Pagi Jakarta Selatan kembali menyelenggarakan pembelajaran tatap muka setelah sebelumnya ditutup sementara waktu karena melanggar protokol kesehatan. Untuk saat ini penerapan protokol kesehatan pun semakin diperketat dan diperhatikan oleh pihak sekolah selain menyediakan beberapa titik untuk mencuci tangan baik bagi para siswa maupun bagi para guru. Ini juga terkait pengaturan atau pengecekan suhu tubuh pun dilakukan dan juga screening kesehatan pun dilakukan saat siswa baru saja tiba di sekolah maupun saat tidak pulang ke rumah. Kemudian selain daripada itu, untuk hari ini hanya ada 4 kelas saja yang diperbolehkan untuk langsungkan pembelajaran tatap muka yakni kelas 5A, 5B, 6A dan juga 6B. Dan dengan pembelajaran yang kemarin sudah ibu lalui, mudah-mudahan itu menjadikan ibu lebih semangat dan ibu akan meningkatkan protokol yang ada di sekolah kami. Sehingga anak itu nanti dalam keadaan sehat pulang dari sekolah. Untuk di setiap kelas hanya diisi oleh 30% siswa saja dari kapasitas maksimal di mana untuk pembelajaran ini sendiri sudah mulai pada pukul 7 pagi dan untuk waktu kepulangan ini dibeda-bedakan guna untuk menghindari adanya kerumunan. Untuk kelas 5 dijadwalkan pulang pada pukul 8.55 waktu Indonesia Barat sedangkan untuk kelas 6 dijadwalkan pulang pada pukul 9.05 waktu Indonesia Barat. Adanya penutupan sekolah atau penutupan kegiatan pembelajaran tatap muka di SD Negeri 05 Jakarta Selatan ini menjadi pembelajaran bagi pihak sekolah agar selalu waspada terhadap penerapan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Yasmin Natania, Andrian, Yudi Permana, AINews, Melaporkan.